Kan dulu gak punya AP, dulu tuh liat main di AP temen, terus akhirnya ya bila AP baru main sendiri. Ternyata inilah awal karir Albert hingga masuk ke RRK Hoshi. Albert sang bayi alien terus menunjukkan performanya. Albert sempat terseok-seok di awal MPL ID season 7 seperti kejadian dirinya pas baru masuk ke MPL ID season 6. Namun Albert kembali membuktikan dirinya layak untuk bermain di MPL ID. Dalam video terbaru MPL ID yaitu pencapaian tertinggi berisikan highlight Albert. Mulai dari cerita awal gantikan scene dan awal masuk ke pro scene Mobile Legends hingga gabung di RRK Hoshi. Seperti berikut ini ceritanya. Cukup lama juga ya Albert telah bermain sejak season 2 Mobile Legends. Gak heran walaupun baru terjut belum lama di pro scene kemampuan Albert terbilang sangat baik. Setelahnya Albert kisahkan tentang perjalanannya hingga bisa memasuki RRK Hoshi. Kalau perjalanan awal ya paling awal-awal ya gue cuma ngejoki-joki akun doang sih. Terus dari joki itu kayak kenal banyak pro player, kenal punya banyak teman gaya. Dapat teman main, punya tim di Bali gitu kan. Terus ya sama-sama belajar. Ya mungkin dari situ lah kayak ada kelihatan bakatnya. Bukan bakat sih maksudnya kayak skillnya lah. Terus pas itu juga RRK open recruitment. Jadi coba ikut lah trial. Terus ya iseng-iseng doang sih kayak. Ya kalau masuk ya puji Tuhan. Kalau gak masuk ya udah gak apa-apa. Kalau gue tidak oleh rekrut sih gue direkrut sama RRK itu bulan gini. Terus tuh main di dua week di MDL. Terus gue week satu ya. Atau gak sebelum di casu udah ada omongan gue bakal naik MPL. Terus akhirnya ya di week kedua itu baru akhirnya dinaikin sama James. Dipercayalah buat MDM. Itulah kisah Albert dari awal sebagai penjoki akun ML. Hingga akhirnya dipercaya James untuk bermain di MPL. Walau belum terlalu lama bermain bersama RRK Washi. Namun Albert tunjukkan bahwa dirinya merupakan pemain yang hebat. Perjuangan Albert terbilang cukup berat mengingat di awal-awal week MPL ID 6 maupun 7 sangatlah berat. Dengan performanya yang terus meningkat bahkan menjadi pemain pertama di MPL ID 67 yang mendapatkan dua gelar MVP weekly. Bahkan dengan perolehan poin sementara Albert sulit dikejar oleh sayangan terdekatnya yaitu Suns dan Brands untuk keraih gelar MVP regular season MPL ID 67. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini dan bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini.